Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi kemarin dengan adanya wabah korona ini memang informasinya mengerikan Tapi ada juga hikmahnya bagi kami bahwa kami justru akan menerapkan sistem pendaftaran penduduk secara online Jadi sistem kepengurusan administrasi kependudukan secara online Kalau kemarin kita sudah lakukan dengan adanya pandu online tetapi masyarakat kurang greget lah Mulai besok Senin ini akan kita terapkan Justru masyarakat yang datang ke sini kita arahkan untuk mendaftar secara online walaupun sudah datang ke sini Nanti ada CS kami yang di depan memandu mereka untuk online Nah ke depannya ini pelayanan administrasi kependudukan ini nanti bisa dilakukan masyarakat di rumah saja Jadi silakan masyarakat mengurus administrasi kependudukannya di rumah Biar kami yang bekerja di kantor Arti membantu menekan penyebaran virus ini ya Pak ya Betul, jadi harapan kami dengan adanya kegiatan pendaftaran secara online Ini face to face bahkan mereka tidak perlu datang ke dinas Jadi besok hari Jumat setelah kami lakukan rapat dengan PT POS Nanti harapannya PT POS bekerja sama dengan kami, dengan masyarakat Supaya masyarakat nanti kita tawarkan Apakah dokumen ini langsung diterimakan di rumah Nanti PT POS yang nganter tapi dengan konsepensinya membayar kontribusi Dan kami sudah sedikit ngomong-ngomong dengan PT POS itu tidak sampai 10 ribu Untuk suatu kepengurusan mereka tidak perlu bolak-balik Mereka hanya cukup di rumah dan mendapatkan dokumen itu kurang dari 10 ribu Ini yang kami harapkan Pak, pengurusan apa yang bisa diurus kemudian online? Apa saja Pak? Pengurusan online ada KTP, KK, Pindah Datang, ada Kia, ada surat updating data maupun Apa, perubahan data yang ada di kami Jadi updating data itu ada perubahan status, ada yang dulu cerai dan sebagainya Ini bisa semuanya lewat online Kecuali ada 4 yaitu kawin cerai sama pengakuan dan pengangkatan anak Karena corona semakin ini tingkat kunjungan warga sendiri di dinasri ada penurunan nggak? Ya kita merasakan ada penurunan Jadi yang rata-rata harian itu 400-500 orang lah ini paling hanya 250-200 Jadi itu, walaupun di dalam pelayanan sementara ini kami melakukan protak yang dilakukan itu dengan hand sanitizer Jadi kami tetap siapkan pakai masker dan sebagainya Sudah kita siapkan, kita berikan pengertian pada masyarakat adanya wabah ini dan sebagainya Ini kami akan tetap lakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Dan akan muncul akte kelahiran, akte kematian, kia, elektronik, karboparka, abid data dan sebagainya Jadi di sini sudah muncul menu-menu Ya, di WA-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!